Lagi-lagi kejadian ambil paksa jenazah pasien COVID-19 ini terjadi di rumah sakit khusus daerah Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ambil paksa jenazah berhasil dicegah dan sejumlah orang yang dituding provokator diamankan polisi. Kericuan pecah saat polisi menghalau puluhan orang yang akan mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit khusus daerah Dadi, Makassar. Mereka ngotot mengambil jenazah karena tidak percaya pasien terpapar corona. Dituding menjadi provokator, polisi amankan sejumlah orang. Mereka dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Meski sempat terjadi kericuan, polisi akhirnya berhasil menggagalkan upaya ambil paksa jenazah pasien corona. Setelah diberi penjelasan dan edukasi, keluarga akhirnya mengikhlaskan jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Menurut meninggal dunia yang terdikasi penyakit COVID-19, memang terjadi ada keluarga daripada jenazah untuk berupaya mengambil. Tetapi setelah kita edukasi, setelah kita edukasi kepada keluarga korban oleh tim COVID-19, dan dia menerima, menerima habis. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala, akhirnya kesepakatan dari keluarga jenazah untuk dimakamkan secara protokol COVID-19. Untuk cegah kejadian ambil paksa jenazah pasien COVID-19 berulang, aparat TNI dan Polri disiagakan di sejumlah rumah sakit rujukan di kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!